Welcome to Mobile Legends Kita hanya mencoba untuk menganalisa atau memprediksi sesuai dengan apa yang ada di patch sekarang Tapi strategi atau gameplay masing-masing tim pastinya ini tergantung banget sama coach mereka Kita aja masih gak tau nih siapa yang bakal menjadi jungler, siapa yang bakal menjadi goldland Karena dengan ada perubahan patch yang sekarang itu kayak Aulus juga sangat memungkinkan gitu untuk menjadi jungler Tapi tanpa berlama-lama lagi nih Pak Pulung dan juga Om Mawa langsung aja kita terjun ke Land of Dawn Dan di game kita yang pertama, match kita yang pertama antara Bigatron Alpha melawan Alter Ego Yap dan bener aja Aulusnya yang menjadi jungler, Aulusnya yang membawa retribution Wey udah ada battle lagi dari emote teman-teman semua siapkan diamond-diamone kalian Ini baru mulai udah ada battle emote volume yang kedua nih ya panik gak? Panik gak? Panik lah masa enggak ya? Sedap kali nih Talia Iya dan lihat bagaimana dari Leo Murphy masih bersama dengan gameplaynya dia dari dulu Walaupun dia menggunakan angel lah dia berusaha untuk rusuh, berusaha untuk nge-invite Yang mana battle ini yang pasti dia harus benar-benar mengumpulkan itemnya dulu Karena Aulus sekarang dengan ada patch yang berubah dia lebih sustain di arah late game Dan lihat 2 versus 2 di area top lane-nya Brans Coba untuk ditemenin dulu pas pam Brans supaya Brans-nya ini jadi Karena ya bisa dibilang matchmen sekarang tuh menjadi kunci Pak Pulung Yap dan sekarang lihat aja udah ada 2 akhirnya yang berdekatan dan Brans-nya kemudian langsung dijaga dengan dari Rafaela Tapi angel lahnya mulai mengganggu Leo Murphy gak ingin melepaskan begitu aja untuk Brans-nya Bisa tiap saat maju ke bagian depan dan juga mengumpulkan stack demi stacknya Walaupun stacknya untuk sekarang juga udah dikurangin 50% bagaimana dengan 10 menjadi 5 Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk cloudnya bisa tetap mempertahankan stack Cepat untuk masuk ke dalam teamfightnya tapi Esmeralda sekarang mulai maju ke bagian depan stacknya dari Art of the Parry yang tadi mulai didapatkan kembali Terus memberikan tarian yang luar standas That's Tapi first bloodnya entah bagaimana ceritanya di bagian tengah kelar sudah satu player dan first bloodnya menjadi milik alter egoist Orvalia Yes dan masih mencoba langsung di take over aja dari Crab Wolf-nya oleh seorang Bans masih bisa untuk mengamankan satu objektif Tapi sebelum itu kita ada game in pause sebentar di mana tadi di arah Midlin ya Apa yang terjadi tiba-tiba Rainbow bisa diculik Om Mawa? Ya ada gengking yang terjadi sebenarnya ya 2 lawan 1 dan Rainbow memang dengan Chang'e-nya dia gak bisa kemana-mana Karena untuk escape sendiri ya gak punya juga Sedangkan tadi yang menarik banget ya gold lane ini dia untuk gold lane duel yang terjadi Sama-sama untuk gold lanernya ditemenin dengan healernya juga dengan roamernya Satunya Rafaela satunya ada Angela Tapi memang dari alter ego esports mereka tahu banget bahwa mereka harus bisa memenangkan di gold lane Setelah mendapatkan Rainbow tadi di mid lane kita melihat di minimap sudah ada 4 orang Yang sedang bersiap-siap untuk melakukan gengking di gold lane Jadi ini harus berhati-hati banget terutama untuk branch-nya karena dia akan di pressure habis-habisan Dan alter ego ini mereka sangat mantap sekali sih dari segi pergerakan mereka Karena mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan sekarang mereka harus nge-shutdown di laning yang mana Dan gold adalah pilihan untuk alter ego Bapulung Yap level 3 dan juga level 2 itulah level yang sudah didapatkan oleh pemain alter ego esports Yang berada di area kolet tapi branch-nya diusir mundur kembali Coba lihat ada 2 orang yang terus memberikan gangguan Yang kita pikir dari tadi adalah 2-2-1 itu dari begituan apa Tapi ternyata om wawa mungkin bisa dibilang untuk dia awal game ini dilakukan oleh alter ego Coba lihat Esmeralda udah setepel itu Tapi udah ada Angela juga yang memberikan backup-an, memberikan perlindungan Ada Baxia yang kali ini langsung mundur balik kanan lagi, balik arah lagi Gak bisa terlalu maju, ada Raffael yang sekarang mulai diberikan gangguan Tapi Nino hampir aja bisa mendapatkan langsung ke arah Raffael-nya Raffael-nya masih bisa selamat dan kabur dari area tersebut Di mana Blazing Glade pun langsung dilakukan di bagian atas tali ya Blazing Glade dilakukan untuk nge-clear wave minion aja Sementara itu cloud-nya mencoba untuk kembali lagi untuk mengumpul kemananya Sedangkan di area bottom lane 1v1 situation antara Ripo dan juga Pai Yang mana Baxia dan juga X-Borg bisa dibilang dua-duanya kuat Karena walaupun X-Borg bisa melelekan hero-hero mili Tapi ingat Baxia ini bener-bener tebel banget dan di area mid lane Kita melihat bagaimana Rainbow mencoba untuk diharas Dan lagi-lagi berhasil untuk diculik oleh teman-teman alter ego Dua kali terpik off di area mid lane ini bukanlah hal yang baik bagi biget round alpha Dan itu adalah Rainbow, kita kenal Rainbow Salah satu play-nya memiliki posisi yang sangat baik Tapi sekarang coba lihat ada sebuah pergerakan dari Leo Murphy Langsung dibalaskan keadaannya tapi langsung dilopati begitu aja dengan Ivy League Star Moon Tiga player tadi dari Bigelon Alpha langsung terkonek Tapi hal untungnya mereka masih bisa selamat, mereka masih bisa pergi dan juga Esmeraldanya Tidak ingin terus melanjutkan lagi bagaimana apa yang dilakukan Karena ada wave minion di bagian atas yang memang akan menabrak masuk ke arah outer turret miliknya Thalia Yes dan Ahmad sudah mendapatkan Clock of Destiny-nya Dan kali ini melihat bagaimana dari Kayaya mencoba untuk men-zoning balik Nino Dan di patch yang baru kali ini adanya turret reduce damage yang udah dikurangin ke arah hero Jadi ini membuat kali ini hero-hero yang tipis bisa banget untuk di dive in Yang gak heran rainbow di arah mid lane dia kalau sendirian ini bisa menjadi santapan yang lezat dan lagi-lagi removal manipulation Mencoba untuk mendapatkan sebuah rainbow tapi masih bisa untuk diselamatkan aja di cancel Karena sudah ada botol juga disana yang ingin menghalau pergerakan dari Eve-nya Tapi orange buff-nya coba untuk di take over sudah datang riba kali ini Alexa Van de Bloy dikeluarkan Selly Boy masih bisa untuk mendapatkan orange buff-nya Papulu Yap itu dia satu lagi orange buff pun tadi hampir aja mereka bisa mendapatkan begitu banyak sebuah proaksi pelawanan Tapi sekarang udah ada pelikir langsung dikeluarkan begitu aja Oli Baptismnya connect jadi lagi efektif ada Xbox yang langsung menjadi santapan dari Allah Sementara untuk Benedetta udah dimasukin oleh Angel akan ke dia masuk ke bagian dalam untuk mengejar ke arah pemain dari Big Town Alpha Tapi Tartle terbuka bebas, what happened? Tartle-nya mendadak langsung diamankan oleh botol, botolnya mengamung Ada Yip yang udah menjadi korban tambahan, tapi sekarang Baxianya udah kakau lagi menampainnya Dia menjadi keluarkan juga oleh Leo Murphy ataupun dari Selly Boy-nya Udah ada Leo Murphy di dalam tubuh dari Selly Boy Mereka berdua melakukan kombinasi dengan begitu indahnya walaupun ada Tartle yang menjadi korban Thalia Yap walaupun dari Leo Murphy juga sudah melakukan flick out ke arah belakang untuk mempertahankan nyawanya Tapi itu berhasil rainbow, fast check aja gak bisa untuk mencuri dari Purple Buffet lagi karena sudah diamankan juga oleh teman-teman dari Alter Ego Esports Sementara kita memasuki menit yang kelima, sebentar lagi memasuki menit yang ke enam ini udah pasti dari branch-nya Ditemenin oleh Ka Yeye terus di arah top lane udah kaya banget dan lagi-lagi blessing 2 memporak-porandakan formasi dari Nino Nino-nya harus mundur dibantu oleh Selly Boy sementara pagi Electro Final Ball bener-bener mengincar karena seorang Bratz Terus langsung flick out ke arah belakang, tanpa lama-lama lagi dia berusaha untuk menyelamatkan nyawanya Tapi Renewa Murphy-nya sudah hadir dan membuat Bratz harus penelan kekalahannya Ka Yeye berusaha untuk selamat keluar dari papan catu Dan di sisi line Repo bener-bener mengincar karena seorang Pai Satu lawan dua bener-bener tersandwich dan gak bisa kemana-mana lagi Harus dipanis sampai begitu juga dibayar dengan di arah top lane Dua untuk satu kali ini Pak Pelu Ya bahkan sekarang coba kita lihat Satu, dua, tiga, empat hero sekaligus Satu jungler utama speaker-nya terus dikeluarkan Panik gak, panik gak, panik lah Dengan adanya empat player yang ngegas seperti itu Belum lagi dengan Argo Tarrots Yang damage-nya sudah mulai berkurang Berarti bersiaplah hero-hero yang berjaga sendirian Kalian akan di-push habis-habisan oleh hero lawan Alec Taffan yang belum pun langsung dikeluarkan aja Oresbub pun kali ini Tapi masih ada rapela di sana Masih bisa mereka memberikan sebuah perlindungan Tapi bisa kah untuk kali ini Tapi nata tidak Dengan adanya Oresbub yang diambil Berarti untuk Aulus-nya harus mencari farmingan ke arah yang berbeda Om Wawa, 6 menit 50 detik Hal yang dilakukan oleh Alter Ego Spot dan juga Bigoton Apa Mereka saling berpalas-palasan aja Om Wawa Iya, gue suka dari Alter Ego Mereka tahu banget kekuatan masing-masing hero mereka Langsung pressure tekanan demi tekanan dari Alter Ego Esports Dan membuat mereka bisa mengendalikan jalannya permainan At least untuk yang sekarang Jadi tugas utama yang lain dari Alter Ego Mereka juga gak boleh dapetin dari point kill juga Mereka harus fokus untuk mendapatkan target demi targetnya Karena sementara waktu memang mereka bisa menang Tapi lihat bagaimana objeknya untuk Turtle Ini masih bisa juga dicuri oleh Bigatron Alpha Jadi Bigatron mereka tidak tertinggal terlalu jauh Karena dari tadi juga ada satu Turtle yang dicuri Lalu sekarang juga ada Free Turtle yang didapatkan Lalu sekarang Leo Murphy udah mulai masuk lagi ke dalam tubuh dari Sally Boy-nya Engkau mau pergi kemana Aulus? Aulusnya digas habis-habisan Undying Fury pun udah dikeluarkan Tapi gak memberikan efek apapun terhadap Sally Boy dan juga Leo Murphy Yang bersiap untuk langsung memberikan serangan habis-habisan Talia Yes dan kali ini dari Ahmadnya juga Justru masih bisa untuk menelamatkan dirinya Satu objektif outer turret Di arah top lane sudah berhasil untuk dirontohkan Bigatron Alpha kali ini melihat di arah bottom lane Nino-nya bener-bener kejar banget oleh seorang Brans dan juga Kayyeye Masih bisa untuk membayang time aja Dan bakal dibalikin dengan ada satu Bovalistar Moon Sally Boy mencoba untuk mendive-in ke arah seorang Brans Bener-bener ngincar banget Dan bahkan sudah ditambah dengan ada hardguard dari celap Brans-nya Harus tumbang Nino kali ini langsung dikat ke arah depan menjadi front laner Ditambah lagi dengan ada satu Bovalistar Moon Di polisnya membuat pergerakan dari Bigatron Alpha Bener-bener slow Rafa nya sudah tumbang Kali ini rainbow dan juga selanjutnya bakal ada battle Dan ini dia 4 pemain dari Bigatron Alpha Harus dihilangkan di land of dawn Gue gak ngerti lagi ngeliat Alter Ego Mainnya seagresif ini dengan ada Angela, ada Benedetta Mereka emang ingin early game Mereka ingin permainan ini gak sampai ke late game Ada marksman, ada fighter-fighter juga Durabilitasnya akan semakin kencang lagi Mereka mau permainan ini selesai dengan sangat cepat Udah adalah si sanity meledak sudah Tapi baksianya, riponya masih sangat suat Untuk bisa mempertahankan area dari outer turret Yang ada di mid untuk saat ini Thalia Yes dan kali ini sudah ada Metro Shower juga Bener-bener membuat dari Ahmad nya Kali ini harus ditumbangkan Gak bisa lagi untuk mengelak Sementara kali ini turtle nya sudah berubah menjadi Bapak Lord Dan di menit yang ke-9 ini bakal menjadi change besar banget Bagi Alter Ego jika mereka ingin langsung mengamankan ke arah Lord nya Iya karena secara item jungler nya cukup terpot satu item sebenernya Endless Battle belum selesai Dan juga Sally Boy sudah menyelesaikan item 3 War Axe, Bloodlust dan juga Brute Force Dia sudah super licin banget untuk bisa dikejar Jadi bisa memancing perhatian-perhatian untuk Getron Alpha sendiri Sedangkan Brands ini butuh waktu banget Memang sudah punya Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff Tapi dia butuh item untuk ke defense Dan sekali lagi dengan adanya Eve ketika totalitas sudah dibuka oleh Getron Alpha Mereka gak boleh mundur sama sekali mereka harus tetap maju Panik gak? Panik gak? Lagi-lagi tuh Taunting tapi sementara itu sudah ada di arah Midlane Pertempuran lagi Metal Shower sudah dibawa-bawa dan pasti nyari pom menjadi samsak bulan-bulannya di arah depan Tapi ternyata masih bisa untuk langsung di heal dan dibantu oleh pergerakan movement speed dari Kayye Berhasil untuk melematkan seorang diri nyawanya Tapi Nino di sisi lain mencoba untuk dikenakan dengan Hollywood Di sebabnya ternyata gak kena Nino yang masih bisa kabup Beli-lagi dengan cara depan kali ini dari Leo Murphy-nya Gak bisa untuk langsung ditumbangkan Karena dia langsung mendapatkan hard guard Tapi sementara itu waktu menjadikan cara Sali-lagi menjadi lini terdepan sementara dari Ahmad-nya Di posisi belakang posisi yang bagus banget Dan bakal langsung membuka Rewap Manipulation Buat melihat kualahan dan kali ini masih bisa selamat ke arah belakang Alter Ego cukup membuat formasi dari BKT Semuanya mundur ke base-nya apa puluh? Ini bener-bener dibalikin sama Alter Ego loh Semua source kill dari BKT Udah dikeluarin loh tadi Coba lihat bagaimana basic attack dari cloud-nya Bagaimana satu blazing duet udah dikeluarkan juga Tapi ternyata dari pemain Alter Ego mereka menahan Malah mereka ngebalikin semuanya masuk ke dalam dari base turret-nya Di bagian tengah sebuah serangan kembali dilakukan Ada Holy Baptism gak kena karah siapapun Benedetta udah set up posisi Akan gak langsung digas Tapi ternyata itu malah nge-trigger Satu blazing duet dari cloud-nya Ini akan menjadi sebuah informasi untuk pemain Alter Ego Entah mereka sesaat lagi Akan melakukan sebuah inisiat yang pastinya Tidak akan ada blazing duet yang bisa mengelabui itu semua Iya setiap lagi Ini sudah ada loss instan di tekerah depan Kayaknya langsung flick out Berlalu menghindari ledakan maut dari seorang Xbox Sementara Repo menjadi tanker Menjadi front laner Berusaha untuk zoni kembali Pemain dari Alter Ego Tapi masih mau lebih dari Celliboynya Dia berusaha untuk melakukan pengecohan dive in Tapi mundur lagi dengan cepatnya Sementara itu Nino mencoba untuk menjadi absorb damage Semuanya harga sudah langsung dilakukan oleh seorang Celliboy Terkena metal shower tapi masih bisa untuk ditahan aja Dan Alec sama final blow-nya Bisa mengincar ke arah satu nyawa yaitu Rainbow Rainbow-nya harus dipanis Dan satu lawan dua di arah depan Lihat bagaimana riba kali ditumbangkan Battle up menjadi the night target Tapi Lil Murphy Terkena blazing duet dari bronze Tapi justru dia masih bisa bertahan Celliboy bersotong pembantu Tapi ternyata Angelanya harus ditumbangkan Gak bisa lagi untuk tabur Dari blazing duet Seorang bronze yang pedih banget papo long Balik lagi ada tiga hero untuk Bliton Alpha Yang udah dihancurkan Sementara dua untuk Alter Ego Isport Tapi mundur kalian semua dengan momen yang sangat cepat Dengan CC dari pertarungan ini Yang bisa dibilang bagaimana tensinya Ini kenceng banget Kalian bisa melihat lagi di Snake Video Jadi jangan lupa untuk langsung download aja Di App Store dan juga di Play Store Dari Snake Video nih teman-teman semua Dan Lord Udah terbuka dengan begitu lebarnya Akankah Alter Ego Isport mau memancing Tapi ternyata tidak mereka belum mau mencolek Ke arah Lord ini nih Om Wawa Tapi untuk cloudnya Udah berasa nih Om Wawa damage-nya Udah berasa pake banget sih sebenernya Dan kita bisa lihat bahwa dari Alter Ego Kalau mereka jalan sendiri-sendir dan bisa terpik off Adalah momen banget untuk Gatron Alpha Apalagi mereka punya cloud Light game insurance-nya yang sudah mulai menyala Bahkan itemnya sendiri sudah punya Athena Shield Menuju ke Wind of Nature Yap itu dia Holy Baptismnya langsung ke nantap Ternyata Blazing 2 Dan langsung kone ke bagian depan sedikit lagi Fitrisa dari Xbox-nya Hanya saja Dia masih belum bisa mendapatkan satu player pun dari Alter Ego Isport Masih bisa selamat sementara Pertemuan terjadi lagi di bagian tengah Udah dari Lomel Jalan langsung dikeluarkan Begitu aja Dikejaran bisa-bisa Minonya Terus memberikan Stardust Sense-nya Masih ada Bugs yang berusaha untuk melindungi pergerakan dari Cloud Akankah dia mengorbankan diri? Dapat darah aja Langsung mengorbankan diri Agar bisa satu playernya selamat Hanya saja untuk kalirin The Power of X-nya Mengamuk Mengamuk sudah Aulus Udah ada dua player yang berhasil dihadapatkan juga Doppel kill berhasil diamankan oleh seorang Aulus Dimana dilihat bagaimana dari botelnya Lifesteal-nya Karena range buff-nya kali ini sudah cukup sakit banget Maksudnya kayak cepat banget dari Lifesteal-nya Tapi player Goldberg diri mandiri Kali ini Sally Boy Masih memimpin Dengan adanya dia yang selalu dimasukin oleh Heart Guard ini Membuat Sally Boy-nya susah banget untuk dihentikan Tapi kali ini dari Bigetron Apakah yang bakal menghapatkan Lordnya Tampak ada terjadi kontes Karena Nino ternyata terlambat Untuk langsung mencoba Mengganggu keberadaan dari Lord yang sudah diamankan oleh Bigetron Alpha Papulung Yap Tapi sebelumnya ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa sekali Kenapa? Karena Bigetron Alpha Mereka ditekan abis-abisan Dari awal Dari menit awal Tapi sekarang Lordnya berhasil mereka ambil Mereka mendapatkan daya dobrak baru Mereka bisa mendobrak bagaimana pertahanan dari Alter Ego Lordnya di bagian tengah Electro-Penal Blow dikeluarkan Guna untuk memberikan damage terhadap Lordnya Ada Fire Missile yang terus dikeluarkan juga Terlihat Rapela ingin maju ke bagian depan Dengan digunakan oleh Kayyeye Udah ada Cloud juga di bagian belakang Siap untuk maju dengan satu setup dari Blazing Duetnya Tapi ternyata mereka semua kehilangan Lordnya Belum ada satu turret pun yang berhasil dihancurkan lagi Tapi di bagian tengah Kayanya akan direlakan aja nih Sally Direlakan aja Gak bisa untuk dikontest oleh Alter Ego Esports Karena mereka memilih untuk langsung memanage Tiga wave minionnya aja Agar gak langsung mendobrak ke arah ini Diterparat milik Alter Ego Esports Dan di menit yang ke-15 ini Setelah tadi Biggeron Alpha Tertinggal cukup jauh dari segi networknya Sekarang perlahan-lahan udah mulai mengejar lagi Bahkan hanya berbeda seribu aja Om Mawa Ya ini udah mulai serem sih buat Alter Ego Esports Karena mereka udah gak bisa lagi memberikan one hit shot Ke arah begini dengan Alpha Jadi tarik ulur bisa banget dilakukan Mereka punya repo untuk garis depannya Mereka punya battle juga sebagai jungler Dan jangan lupakan Disini Brunch bisa masuk sewaktu-waktu Untuk melakukan Blazing Duet Dan itulah yang terjadi sedang tadi Alter Ego Esports Teamfight mereka selalu terpisahkan Dan Sally Boy bersama dengan Angela Tiganya berada di bagian belakang Ya cakak-cak oleh Brunch Jadi Alter Ego Esports Mereka harus bisa juga untuk menetralkan Brunch Setidaknya dengan tumbangnya Brunch Ini akan membuat daya gedor Dari Biggeron Alpha Akan sedikit menurun lagi Yes dan bahkan Dari real time win probability nya Kali ini yang tentu saja Presented by Samsung Galaxy A Series 57% Di tangan Alter Ego Tapi hanya selisih yang tipis aja Oleh Biggeron Alpha Dan dengan adanya satu bom momentum Atau minor mistake Yang dilakukan oleh Alter Ego Esports Ini bukanlah hal yang gak mungkin Oleh Biggeron Alpha Langsung kebalikin keadaannya Apalagi dengan adanya Brunch Markman Dengan adanya Aulus Lihat game insurance Di menit yang ke-16 ini Udah bisa menjadi jaminan Bagi teman-teman dari Biggeron Alpha Pak Pulung Ini gue mau ngeliat bagaimana Dari Brunch nya Sini Cloud nya Masalahnya udah sangat-sangat berasa Bahkan tadi Esmeralda aja Yang ditembak Hindi ya Itu pelurunya udah memberikan damage Yang sangat-sangat mengerikan loh Bagaimana tinggal positioning nya aja Bagaimana tinggal timing nya aja Bagaimana tinggal Bagaimana set up war dari mereka Dari kedua tim ini Untuk bisa memberikan keuntungan Satu sama lainnya Ahmad pun harus memiliki positioning yang bagus Karena dia bisa reload manipulation dibuka Dia tidak akan bisa pergi kemana-mana Mulai terlihat Akankah ini hanya sebuah pancingan Karena Vermis langsung dikeluarkan begitu aja Jalan si Sanity di pop-up Untuk bisa menyelamatkan dirinya Karena sekarang udah mulai meledak Baxianya di bagian tengah Reloal Man Relation langsung aja dikeluarkan begitu aja Sementara Kyie langsung aja Holy Paptism Menggagalkan Satu pergerakan dari Reloal Man Relation Dengan begitu baiknya Coba liat efek dari placing duet Barusan begitu menyakitkan Hanya ada sekarang Baxian Memeranikan diri bagian belakang Tapi ifnya juga harus meregang nyawa Satu untuk satu Pertukaran hero dari Fight barusan telian Pertukaran hero dari Satu untuk satu Tapi sementara itu Liat bagaimana war nya Masih mencoba untuk dipaksakan Aja oleh Big Eternalfa Karena mereka tahu Mereka lagi di atas awan Fight Sally Boy Keduanya cukup sekarat Tapi dari Big Eternalfa Mereka juga gak mau terlalu bernapsu Mereka ingin lebih pasti lagi Dalam langkah Apalagi melihat dengan adanya Lord Yang 19 detik kurang lebih akan hadir Dan ini udah menjadi Lord yang kedua Yang bisa banget untuk langsung diamankan Oleh Big Eternalfa Dan menembus inhibitor tarat Milik Alter Ego Ispor Jadi akankah momentum ini Bakal dimaksimalkan Oleh Big Eternalfa Atau justru Alter Ego Mereka kali ini berusaha Untuk langsung ngelock ke arah branch nya Dan mendapatkan lagi tempo permainannya Pak belum Liat ini coba lihat tuh Aulus memang kecil padanya Tapi setelah level 12 Untuk palunya Coba lihat Palunya akan siap untuk ngegebuk siapapun The power of X nya akan sangat sakit banget Charge nya akan bisa mengejar siapapun Ataupun menyelamatkan dirinya Sementara Esmeralda kali ini berhasil memancingkan dengan beberapa player yang memiliki oleh Big Eternalfa Untuk mengejar ke arah dirinya Mengejar untuk ngebait aja Apapun Apakah akan membeli nanti Holy Crystal Ataupun Divine Glaive Untuk Eve nya Agar menambah efek Magic Damage nya Dan sekarang adalah momen yang tepat Untuk Kitoral Alpha Kalau mereka mau masuk Mencoba untuk melakukan pick off Karena secara mapping nya Ini tertinggal cukup jauh Tadi Untuk Sally Boy nya Pak belum Lihat Tapi dari Brunch coba Masih tetap mempertahankan Stag demi stag nya Basic attack nya ditahan terus terus Coba lihat tuh Dari Hour of Tipper yang dia milikin Siapa lagi yang akan dia ambil stag nya Untuk bisa langsung memberikan Blazing Duet Karena Blazing Duet dengan stag yang penuh Itu akan memberikan mimpi buruk Untuk pemain dari Alter Ego Spoda-Bender aja Udah ada satu pergerakan Di mana sekarang Sally Boy nya Langsung menjadi korban Nino nya Udah ada Sally Boy Ataupun udah ada Leo Murphy di dalamnya Tapi itu pun udah gak kuat lagi Untuk menampainya Damage nya yang keluar Karena sekarang pertempuran kembali Dipecah 5 lawat 3 Mereka dibalikin Mereka dikejar Rapis-pisah Udah ada Leo Murphy dengan Angel Level Jadi korban selanjutnya Dua player aja Di sisa Dari Alter Ego Esports In Italia Dan otomatis Tentu saja Dari Biggeron Alpha Akan langsung Objektif banget Mengamankan Lord nya Dengan adanya Tiga player Yang sudah langsung ditumbangkan Di menit ke-20 Respon time Yang cukup panjang Bungkot Biggeron Alpha ini Mengamankan Lord nya Dengan cukup pede Mereka lebih memantapkan lagi Dari segi objektifnya Mereka benar-benar langsung Ingin mendobrak Ke arah Inhibitor dalam Milik Alter Ego Esports Dan lihat bagaimana Kali ini mencoba Untuk dikandangin aja Dan bahkan Pain nya mencoba Untuk kebunan Mengandanya satu Wallahs Insanity Tapi dia justru Mencoba untuk Hitavis Dipaksakan Bahkan Mid lane nya Sudah rontok Tanpa adanya Lord Sudah pecah dari Immortal Yang berkari Wapanipulasi ini Juga gak kuat Untuk menahan Dan base nya Benar-benar terbuka Biggeron Alpha Take the game 1-20 Wow Ini dia Kekuatan dari Biggeron Alpha Sudah kembali Sepertinya Apa yang mereka Milikin dari awal Dari band Embing nya Udah terlihat Bagaimana hero Yang udah mereka Ambil ini Sangat Sangat balance Dari sisi pertahanan Dari sisi serangannya Om Wawa Ini dia yang terjadi Biggeron Alpha 1-0 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.